Apa dalam Quran, ayat-ayat dan amalan yang membantu menghadirkan ketenangan? Satu, saya tulis cepat. Dan saya sudah pernah sampaikan ini dan Alhamdulillah insyaAllah banyak manfaatnya. Satu, Quran surah 13, ayat 28. Amalannya dua, Quran surah ke-20, ayat 14. Tiga, Quran surah ke-4, ayat 103. Empat, Quran surah ke-15, ayat 9. Lima, Quran surah ke-54, ayat ke-17, 22, 32, 40. Ini untuk NCT atau kecemasan berlebihan. Satu, Quran surah 13, ayat 28. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan, Ibu. Ibu, kalau gelisah, cemas itu adanya di hati atau di fisik? Dari hati baru mengalir ke fikiran, kan? Baik. Perhatikan. Bagaimana cara menenangkan hati sehingga fikiran ikut tenang? Ini langsung dari Allah. Kata Allah, Allah, yakinkan pada dirimu. Fokus. Allah itu, harful istighbar wa tawqid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi, kalau Ibu ingin tenang, ada yang difonis, cemas berlebihan, ansiti. Pertama, kata Quran, mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul kulu, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi, rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Allah Quran, Zikrullah. Apa obatnya? Zikrullah. Amalan Zikrullah, ada empat. Amalan Zikrullah, ada empat. Satu. Saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Quran surah keempat, ayat 103. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Ibu, kalau sudah sholat, ada zikir? Ya? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat tayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah sholat? Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Kalau ingin agak panjang, boleh. Ada yang versi panjangnya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tiga kali. Jangan cuma dilisan sambil ingat Allah. Ini gak main-main ya. Ini gak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan. Merasakan cemas. Anak gimana belum datang. Astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa. Ingat Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya. Merasakan ketenangan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau itu belum tuntas. Ambil wudu. Amalkan yang kedua Quran surah kelima belas ayat yang kesembilan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhon. Dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Nah Quran disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas. Istighfar. Masih ada sisanya wudu. Ambil mushaf menghadap qiblat. Baca ibu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi Quran surah ke-8 ayat ke-2. Saya belum tuliskan karena ini detailnya. Innamal mu'minun alladhina. Iza dhukirallahu wajilat kulubuhum. Wa iza tuliyat sa'adaihim ayatuhu. Zadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sepanjang ada insan beriman, kata Allah. Dia dibacakan kepadanya Quran. Atau bahkan di membaca sendiri. Akan ada getaran pada jiwanya. Meningkat imannya. Tersambung hubungannya dengan Allah. Yang paling dahsyat. Ibu ambil wudu. Buka mushaf. Baru dibuka mushafnya. Kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kadang terjadi begitu. Lu tiba-tiba ibu baca. Baca aja ibu baca. Tapi bacanya bukan cuma di lisan. Sambungkan lisan dengan kol bu. Kalau tahu, cari surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Misal. Maaf ya bu ya. Ada yang menganggap misalnya ibu gak punya kelebihan. Ditinggalkan oleh teman. Dikecilkan bahkan oleh pasangan sendiri. Buka surat ad-duha. Buka surat al-insyirah. Dua aja dulu. Baca dengan tulus. Mengalir ke hati. Begitu ibu bacakan. Wad-duha. Wallayli iza saja. Ma wad-da'aka rabbuka wa ma. Perhatikan. Rasakan surah itu diturunkan untuk ibu. Karena begitulah cara baca Quran. Kata para ulama. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan baca Al-Quran. Rasakan saat baca. Surat itu diturunkan untuk kita. Maka cara bacanya akan beda. Wad-duha. Demi segala kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu. Seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha. Aku bersumpah. Wallayli iza saja. Dan demi semua kesulitan yang kau rasakan sekarang. Seperti gelapnya malam. Ma wad-da'aka rabbuka wa ma. Kala. Hei. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan engkau tidak seperti apa yang orang-orang lain katakan. Kalau ibu rasakan baca Quran seperti itu. Hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya. Menghadap ke arah Qiblat. Tunaikan sholat. Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau enggak ada waktu khusus, ambil wudhu, sholat mutlak. Sholat wudhu. Menghadap ke Qiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, tumpahkan semua kegelisahan itu. Dalam sujud. Tumpahkan semua. Sampai air matanya mengalir. Enggak apa-apa. Tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi. Setelah sholat, tuntas dikerjakan. Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir ini. Istighfar ada dalam sholat? Ada. Ibu ruku sujud baca istighfar. Subhanakallahumma hamdika allahumma gfirli. Subhanallah ada? Alhamdulillah ada? Allahu Akbar ada? Dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu? Quran? Semua ada. Sudah? Yang terakhir? Yang terakhir? Biasanya, kalau sudah selesai sholat, ketenangan awal. Ketenangan awal itu muncul. Tapi setelah itu kadang-kadang muncul lagi. Kalau belum tuntas semua. Maka praktekan isi surat al-insyirah. Ini penutupnya. Inna ma'al usri. Fa'inna ma'al usri. Apa artinya insyirah? Insyirah itu suasana hati yang lapang. Selapang-lapangnya seakan-akan gak ada beban lagi. Maka kata Allah, Kalau hatimu ingin lapang, Dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, Maka perhatikan. Alam nashrah. Hei. Masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang engkau hadapi. Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Alam nashrah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, Tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri. Semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri usri itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, Yakinkan pada diri kita masing-masing, Ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Gak mungkin Allah titipkan, Kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa, Maka lakukan yang ini, Dan secara kontinu. Terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi. Gelisah lagi, buka Quran. Sampai itu hilang, Tapi itu tidak akan pernah hilang Kalau ibu gak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan Ala, yakinkan, itu hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.